Intro Prabowo Sandi sangat kuat dalam retorika Hal ini negatif karena bisa melahirkan pemerintah yang ahli berbicara tetapi bukan ahli bekerja Yang kedua, pendekatan negatif campaign yang dicanangkan oleh BKS dan juga di beberapa partai lain di kubu nomor 2 dalam praktek yang berubah menjadi flag campaign dan ini nanti akan menjadi indikasi bahwa ikatan dukungan politik dari pasangan Prabowo Sandi ini dibangun di atas perasaan cemas, perasaan resah perasaan takut, perasaan bunci terhadap siapapun yang dikategorikan sebagai musuh mereka dan nanti kepemimpinannya dibangun di atas masing-masing lalu bukungan cendana atau kekuatan Rode Baru juga menjadi indikasi kuat bahwa jika Prabowo menang, dia akan menjauh ulang Rode Baru maka Indonesia akan muncul menurut kami 52 tahun kembali ke dekade awal 1960-an ketika Rode Baru dimulai dan ini proses demokratisasi akan menjauh lagi ke belakang masih mau? yakin? terima kasih